King Fas dan Gali Ginanjar bertemu Tangis haru sang ayah saat bertemu sang anak Akhirnya terkuat alasan ayah kandung King Fas ingin bertemu sang anak Dan momen pertemuan King Fas dan Gali Ginanjar kini jadi sorotan netizen Oke Sobat Lesjar, agar tidak terjadi kesalahpahaman, mari kita simak saja informasi selengkapnya Dan sebelum lanjut jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan update dari Lesjar Channel Pertemuan King Fas dan Gali Ginanjar seolah membuka luka lama bagi virus Arafik dan King Fas Pertemuan itu terjadi saat King Fas masih kecil Di kala itu virus Arafik sudah resmi berpisah dari Gali Ginanjar Saat itu King Fas dan sang ibu menghadiri sebuah satu event Dan rupanya ayah King Fas Gali Ginanjar juga turut hadir di acara tersebut Namun tak disangka momen pertemuan seorang anak dan ayah yang sudah lama berpisah itu tak seperti pada umumnya Gali Ginanjar sang ayah malah cuek seakan tak melihat King Fas sang anak yang kala itu duduk di dekatnya Namun kini Gali Ginanjar mengaku menyesal dengan perbuatannya di saat itu Dan meminta maaf kepada King Fas dan virus Arafik Sementara itu sang anak King Fas sampai saat ini enggan bertemu sang ayah Gali Ginanjar Dan bahkan King Fas tak mau lagi mendengar nama sang ayah kandungnya itu Seperti yang diketahui virus Arafik dan Gali Ginanjar menikah pada 2 Maret 2011 Dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama King Fas Arafik Dan keduanya resmi berpisah pada 23 Desember 2014 8 tahun berpisah, kini Gali Ginanjar mulai menyesal dengan keputusannya untuk bercerai dengan virus Arafik Oke sobat lesjar, mari kita doakan saja yang terbaik untuk virus Arafik dan King Fas Dan jangan lupa untuk support channel youtube ini dengan like, komen, dan subscribe